Bagaimana dengan ibadah kami apabila di saat mandi wajib tidak benar hingga saat ini berdua terus mandi seperti biasa? Jadi kita katakan mandi wajib ada yang minimal ada yang optimal. Yang minimal yang penting kita berniat mandi wajib dan basah seluruh tubuh kita maka sah. Seluruh basah tubuh kita sah mandi seperti biasa maka mandi wajibnya sah. Yang optimal kita mandi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu kita bersihkan kemaluan terlebih dahulu kemudian kita berwutu setelah itu baru kita basahkan kepala. Kemudian kita sebelah kanan kemudian sebelah kiri kemudian selesai. Tapi kalau selama kita sudah berniat mandi junub meskipun mandinya mandi biasa maka sudah sah. Jadi insya Allah tidak mengapa. Cuma setelah dia belajar sunnah hendaknya dia mandi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ustaz apa yang harus kita lakukan apabila saat mandi junub kita berhadap? Misal di tengah-tengah sedang mandi tiba-tiba kita buang angin. Apa yang harus kita mengulangi dari awal? Kalau ternyata setelah kita mandi sudah basah seluruh tubuh. Sudah basah berarti sudah sah. Kapan tubuh kita seluruhnya sudah basah dengan air? Berarti mandi junub kita sudah apa? Sudah sah. Namun belum selesai di tengah-tengah kita buang angin. Maka tidak perlu mandi lagi dari awal. Cukup wudhu saja. Cukup apa? Wudhu. Tetapi kalau tak kalah kita mandi ternyata belum masih belum basah seluruh tubuh. Kita sudah buang angin maka kita mandi lagi dari awal. Lagi dari awal.